Halo guys assalamualaikum ya jumpa lagi dengan saya pagi ini baru bangun tidur tadi saya di telpon kawan suruh bantu kerja waterpubing tadi ada job kerja dari tuan rumah lah kalau sini owner suruh waterpubing dia punya rumah karena bocor guys langsung aja ikuti terus bagaimana ya kerjanya waterpubing dan bagaimana caranya yang baik untuk waterpubing ikuti channel saya terus ya kita kerja cuma tiga orang ya biasanya ada tiga empat orang ini tadi kawan ada kerja sendirilah nanti akan kita waterpub sekali nih karena biasa yang retak-retak ini guys yang bikin bocor nih dia retak-retak macam ini kita ada dekat tingkat lima tingkat tiga ini guys ini nanti kita akan sapu sekali semua ini bawah itu dia punya balkoni kalau sini balkoni nanti kita akan sapu semua kemarin kita buat rumah itu yang depan gitu nah itu guys kemarin kita buat depan itu jadinya owner yang depan rumah sini suruh buat sekalilah udah tengok kita akhirnya kita punya kerja jadinya setiap dia suruh kita buat oke ini adalah proses pencucian guys gimana dicuci sih masih ya ini kalau baru boleh dicat ya nanti pun dikira kita kerja leceh masih ya oke oke nanti kalau sudah dicuci macam ini masih nanti tunggu kering ya ini memang harus dicuci dulu guys ya lepas itu nanti kita akan sapu pakai pentin ini ya ini memang harus bener-bener besi ya itu pun ada sampah-sampah banyak tadi kita naikkan panas di sini guys panas ya hahaha ini masih koi ini kawan satu kampung masih ya dia satu kota lah dia Tulung Agung saya pun Tulung Agung campur darat ya dekat sini udah kumpul lama itu abang saya pun dekat sana itu dia ada buat cat kita ada kerja tiga orang ini biasanya ada lima orang tapi ini kan rumahnya agak kecil jadinya kita buat tiga orang kuman-kuman pun Corona ini kena panas langsung mati guys tapi nanti Salah ini satu hari udah siap guys ya kini lagi guys ini proses pengecatan waterpuffing boleh Mas Eko ini satu kali dua kali ya selamat menikmati 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 pentin ini memang kalau dekat Indonesia ini no drug ya tapi ini kualitasnya memang jenama dia original memang khusus untuk bocor oke guys ini proses pengecatan lantai ya waterbubing lantai ini tadi yang kita cuci tadi sekarang Mas Eko udah ngecat udah digelek ya ini satu kali masih ya ini satu kali dulu oke oke mas ya oke oke mas ya aturannya memang harus satu kali dicuci pertama disapu dulu ya disapu dulu lepas itu di cuci lepas dicuci baru dicat kalau udah kering Mas ya hasilnya hasilnya macam ini guys hasilnya guys dia memang macam cat guys tapi sebetulnya ini memang kalau dekat Indonesia no drop Mas ya dia ada tuh dia ada macam karet guys kalau sini kan getah ini memang kalau air memang udah tidak tahan guys dijamin 100-100 memang tahan sama dua kali Mas ya ini karena apa guys kita ini kan kerja 5 orang-orang pun tuan rumah pasti minta yang cuncun lah minta yang baik juga lah jadinya kita pun cincang-cincang juga kita harus langgan luas kita pesena loh gitu ya Bang ya Nah ini pun gini guys ini pun kerja ini sebetulnya ini banyak Cina yang kerjakan tapi orang sini orang Cina India Melayu udah tahu hasil kita kerjakan jadinya banyak yang nyari yes kita pun ambik bukannya mahal kita pun ambik ini pun cukup lah kita ndak rugi kita ndak rugi ada belen disk dikit-dikit Hano ya Mas ya Oke masih kosa tinggal dulu ya ini guys tadi yang kita video pertama tadi ini sekarang hasilnya guys kita sudah dua kali water booking ini krek krek rasa pun sudah tidak ada kita udah cek tadi karena apa nantipun kalau udah siap kone pun akan naik juga akan cek hasil kerja kita Oke guys ini atas pun memang udah cuncun guys ini tadi bawah lantai yang sebelah tanki air sudah siap kita cat ini guys hasilnya guys tinggal sebelah yang dicat Mas Heba itu saja yang belum siap ini bawah-bawah Hekon apa semua sebelah tanki air udah siap semua kalau kita udah water popping gini guys dijamin ya 100% memang tak ada bocor itu abang saya dekat sana itu lihat cat atas di atas lah bubong takut ada yang lubang kebocoran ini guys yang bawah udah siap yang bagian sebelah sini terima kasih telah mengikuti dan menonton channel saya ya kita buat kerja water popping kita sekarang udah siap udah selesai ya nanti kalau mau tanya tentang water popping atau apa-apa ya hal tentang bagaimana cara water popping yang baik nanti langsung komen saja ya dekat bawah ya Oke guys Terima kasih telah mengikuti channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!